Halo teman-teman, selamat datang di Blender Tutorial Di tutorial kali ini saya akan membahas pembuatan tangga menggunakan Array Sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa Array ini adalah fasilitas bawaan Blender Yang memungkinkan kita membuat beberapa objek yang sama dengan sangat mudah Mari kita mulai Masuk ke menu Edit Mode Lalu kita skala objek terhadap sumbu X Lalu sumbu Z Sampai bentuknya sedemikian rupa Lalu kita kembali ke Object Mode Kita buat Empty Object Ini adalah Empty Objectnya Lalu ke menu Modifier Properties Pilih Array Bagian ini dikosongkan saja Beri nilai kosong Dan bagian countnya ini adalah jumlah arraynya Kita isi 20 Kita ke Object Offset Lalu kita pilih ke bagian pemilihan objek disini Klik bagian panahnya Lalu kita pilih Empty Yang kita buat tadi Kita checklist bagian Object Offset Dan kita unchecklist bagian Relative Offset Dari Scene Collection kita select Empty Object Lalu kita gerakan Empty Objectnya ke arah sumbu Y Kita tarik seperti ini Dan ke arah sumbu Z Nah tangganya sudah mulai terbentuk Kita sesuaikan lagi Ini tangga dalam bentuk lurus Sudah terbentuk ya Disini kita akan membuat tangga ini berbentuk melingkar ya Yang kita rotasi adalah Empty Object yang kita bikin tadi Jangan objek tangganya Mari kita seleksi Empty Object di Scene Collection Kita klik Rotate Kita klik bagian biru Rotasi sumbu Z Lalu kita gerakan mouse-nya Objek kita berputar terhadap sumbu Z Disini sangatlah mudah Dibanding kita harus menyusun Tiap-tiap box Dan berputar seperti tangga Jadi penggunaan area ini sangatlah efektif Oke kita pilih ke Edit Mode Lalu kita adjust bentuknya Base bagian bawah Kita turunin sedikit Dan kita Kembali ke Empty Object Dengan memindahkan dulu ke Object Mode Kita adjust posisinya Kira-kira sedikit kan rupa Kita kembali ke Empty Object Lalu kita putar Sumpu Z Nah posisinya kira-kira demikian Lalu kira-kira di bagian ini akan kita tambahkan tiang tangga Dan kita akan mencoba menge-adjust lantainya agar ada sedikit profile Jadi kelihatan sedikit ada bentuknya Kita pilih edit mode Kita ke menu loops Lalu kita adjust bagian boxnya Kita tambahkan sedikit profile untuk bagian lantainya Dengan selecting base Kita extrude Maka Anak tangga yang lain akan berubah bentuknya Seperti tangga pertama yang kita adjust Kita slide dengan loop cut di bagian ini Di bagian sisi ini Lalu kita extrude Di bagian kotak yang kecil ini Untuk membuat tiangnya Di sini kita lihat Pada saat kita extrude Kotak yang lain itu mengikuti kotak pertama yang kita edit Kita geser sedikit Supaya tidak terpotong Lalu kita tambahkan edge Secara melingkar menggunakan edge loop Di bagian tiangnya Di bagian ini yang saya ubah tiang pertama Maka tiang-tiang yang lain akan mengikuti Seperti yang kita lakukan pada waktu kita membuat Profile box pertama tadi Sebelumnya kita adjust vertexnya dulu Lalu kita extrude bagian ini Tekan E Extrude sumbu jet Nah di bagian ini terlihat Masih terlihat ada garis Garis yang ujung ini Itu pengaruhnya dari sebelah sini Maka ini vertexnya kita hapus Ini digabung dengan selecting dua vertex Kita tekan M untuk merge Tekan M untuk merge Nah di bagian sini sudah kelihatan lurus Sekarang kita mau menggabungkan untuk bagian sebelah sini Bagian arraynya kita kurangin dulu Kita masukkan angka satu Maka jumlah arraynya akan menjadi satu Lalu kita edit vertexnya Supaya rapi Lalu kita tambahkan angka 20 pada jumlah arraynya Kita tambahkan angka 20 di daerah yang bertuliskan count ya Di sini Kira-kira bentuknya seperti ini Tangganya masih satu tiang Lalu kita akan memberi tiang di sebelah sisinya Kita ajak sedikit bagian tiangnya Kira-kira segini sudah cukup Setelah ini kita akan memberi Sisi tiang di sebelahnya Dengan cara memirrornya Pertama-tama kita harus set arraynya menjadi satu dulu Lalu kita pindah ke menu edit mode Kita tambahkan edge loop bagian tengahnya Kita select vertex bagian sini Lalu kita hapus Dengan menekan X Lalu pilih vertex Kita pindah ke menu object mode Lanjut ke icon modifier properties Kita add modifier Kita pilih mirror Sekarang kita telah mempunyai Dasar tangga dengan dua tiang Kita lihat mirror ada posisinya di bawah Sedangkan mirror akan diproses terlebih dahulu sebelum array Maka kita pindahkan mirrornya ke atas Lalu kita tambahkan arraynya Tangkanya terbentuk Tangkanya terbentuk Dengan dua tiang Cuman kita lihat Tiang yang sebelah kiri Itu masih berpotongan ya Kita perlu edit vertexnya Sebelumnya kita apply dulu bagian mirror Di sini kita apply Supaya menjadi satu Lalu kita edit vertexnya Supaya lurus Kita pergi ke edit mode Kita select vertex Kita move Nah kira-kira seperti ini Lalu kita tambah arraynya Supaya tangganya terlihat melingkar Sekarang terlihat tangganya sudah jadi Dan mempunyai dua sisi tiang Sangat mudah bukan? Tutorial kali ini cukup sekian dulu Dan saya akan lanjutkan Ke tutorial berikutnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Saya persilahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan notifikasinya Supaya teman-teman mendapat notifikasi Pada saat saya mengupload tutorial berikutnya Sampai di sini dulu Dan terima kasih Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya Sampai jumpa di tutorial saya